Halo teman-teman selamat datang kembali bersama saya Erwat 088 dan hari ini kita akan lanjutkan lagi ya untuk pertolongan kita di game Minecraft bersama kalian Nah oke teman-teman pada episode sebelumnya kita telah berhasil itu untuk membuat jalan transportasi yang dari base pertama menuju ke sini yaitu berada di dalam nether dan untuk jalannya itu aku menggunakan es batu dan juga untuk kendaraannya aku menggunakan perahu yang perahu biasanya dipakai di air dan disitu aku menggunakan di atas es dan hasilnya sangat cepat banget dan untuk hari ini ya aku akan coba untuk memindahkan villager-villagernya yang ada di base pertama menuju ke sini dan juga aku akan coba untuk membuat villager breedernya tapi sebelum itu aku akan coba untuk mempersiapkan dulu ya bahan-bahannya mungkin disini aku akan coba untuk membuat tempat villager breedernya dulu dan nanti aku akan memindahkan villager-villagernya kesini Oke disini aku akan coba untuk persiapkan dulu bahan-bahannya yaitu disini aku membutuhkan beberapa obsidian jadi disini aku akan coba untuk cari obsidian dulu di dalam tanah sana karena obsidian ku sudah habis dan kayaknya kemarin itu aku simpen di base pertama cuy rupa nggak aku bawa Oke disini aku sudah membawa air ya bapak air dan juga PX Oke langsung aja aku akan coba untuk cari obsidian nah untuk cari obsidian itu berada dimana ini mungkin di daerah sana ya aku akan coba kesana dulu kayaknya kemarin tuh ada di daerah sini tuh ada obsidian C nah disini tuh sudah aku buat ya untuk jalan minyaknya dan hasilnya seperti ini mantap kan nih siapkan nah disini kayaknya ada coy tapi dimana ya Pak ini uh ya ini coy ini ya aku akan coba untuk ambil dulu beberapa obsidian yang ada di sini nah ini obsidian ya pambilin aku mungkin membutuhkan beberapa obsidian ya disini ini akan aku coba untuk cari dulu obsidian yang banyak ya udah menandatku dapatkan obsidian yang duplian banyak Oke nah oke disini aku sudah mempunyai 60 obsidian Oke lumayan banyak mantap ya dan langsung aja kita akan ke best dan juga langsung membuat itu ya langsung membuat tempat kelecet fiturnya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 13 Terima kasih telah menonton! 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 ya dan mudah-mudahan nanti ada anaknya lagi cuy Hah enggak terjadi mana dia tuh ada anaknya cuy lihat ya 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 itu dibawahnya lah itu ya sudah anaknya lagi deh lihat ya tuh anaknya kecil coklat juga itu dia Wow kecil amat warnanya coklat sip mantap ya kita sudah berhasil ini untuk membuat vlager bidernya dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi banyak ya kalau sudah menjadi banyak aku akan mencoba untuk membuat air golem from dan nanti kalau aku sudah berhasil untuk membuat air golem from aku akan coba untuk membuat-membuat yang lain ya coy terutama yang membutuhkan airnya dan untuk anaknya itu dia akan pergi ke situ ya ke itu ke lobang kecil itu nah nanti kalau ke lobang kecil itu dia otomatis kesana sendiri coy lihat ya tapi dia kesana kayaknya gitu Oke sih ya sudah kesana ya aku coba untuk perlihatkan nah itu dia ya Nah dia sudah jatuh kesana dan kita akan lupa lihat uh sudah ada dua cuy mantap uh mantap banget dah kita sudah berhasil oke ya mungkin juga segini aja untuk juga kali ini karena disini tuh kita sudah berhasil dan untuk portal yang ada di atas sana sudah kuancurin ya ya dikak ganggu nanti untuk portal yang ada di sana aku aktifin kembali Oke kita sudah berhasil dan mantap banget ini coy kalau membuat namanya file jadinya kayak gini ya jangan kayak yang pada episode sebelumnya itu kayaknya itu aku salah nanti kalau sudah penuh ya untuk tanamannya sudah diambilin dia akan banyak untuk ratingnya oke oke teman-teman mungkin juga segini aja untuk video kali ini ya mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semuanya dan disini tuh aku sudah berhasil untuk membuat villager bidder dan juga aku telah berhasil untuk memindahkan villager nya yang ada di base pertama dengan sempurna ya dengan 100% tanpa ada kecelakaan satupun oke dan caranya itu sangat gitu ya sangat cepat banget tapi sebelum kalian itu memindahkan villager jadi kalian membuat dulu jalannya menggunakan es kayak gitu dan hasilnya tuh sangat sangat mantap Ôké mungkin juga segitu aja sampai ketemu di video selanjutnya bye bye hai hai